Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Seperti penjelasan di video sebelumnya Kali ini Paman akan Membuat dedak fermentasi Dengan cara sederhana Langsung saja kita simak videonya Bahan-bahan yang dibutuhkan Untuk fermentasi adalah Dedak itu sendiri Disini kami menyediakan dedak sekitar 10 kg Yang sudah ditimbang tadi Dan juga M4 Sebagai molasenya Kita menggunakan gula pasir Jangan gunakan tetes tebu Karena akan merusak struktur tanah Dan sebagai media fermentasi Dan molasenya Kita menggunakan air Sebanyak 1 kg Mengapa 1 kg? Ini agar memudahkan kita menghitung Karena nantinya air ini akan Masuk ke dalam Jumlah langsung pakan yang kita buat Jadi bahan-bahannya Yaitu dedak 10 kg Air 1 kg Atau 1 liter M4 peternakan Dan gula pasir Jangan lupa wadah pengadukan Kalau saya menggunakan terpal Dan juga jangan lupa wadah penyimpanan Bisa dari gentong atau plastik biasa Asalkan tertutup rapat Agar fermentasi berhasil 100% Untuk 5 kg dedak Membutuhkan gula pasir 1 sendok Dan M4 1 tutup botol Itu berarti Untuk 10 kg dedak Membutuhkan Campuran gula pasir 2 sendok Dan M4 2 tutup botol Lalu diaduk hingga larut Dan diamkan Agar bakteri fermentasi ini aktif Sekitar 5-10 menit saja Jangan lupa Botol M4-nya ditutup kembali Penggunaan air untuk fermentasi ini Akan merubah berat dedak Yang tadinya 10 kg menjadi 11 kg Karena ditambah air 1 kg Jadi untuk penggunaannya ditambah 10% Contohnya jika Anda butuh 1 kg dedak fermentasi Artinya ada penambahan 100 gram Jadi 1,1 kg Kalau Anda butuh 5 kg Pengambilan menjadi 5,5 kg Dan jika 10 kg Maka jadi 11 kg Berat tambahan 10% ini Jangan Anda satukan dengan Penghitungan total ransum pakan Karena akan mengurangi Hitungan persentasi nutrisi Keseluruhan pakan Nah beginilah Proses pembuatan Dedak katul Fermentasi Dengan cara sederhana Dan untuk 10 kg dedak katul Fermentasi ini Tidak memerlukan waktu Yang cukup lama Simple dan mudah Dedak yang sudah diberi F4 ini Tinggal kita masukkan ke dalam Gendong plastik yang tertutup Atau bisa di plastik Atau Anda bisa masukkan Plastik seperti ini Asalkan tertutup kata Yang tidak ada udara Yang bisa masuk Ataupun keluar Dedak yang dibiarkan Di suhu ruangan Apalagi ruangan terbuka Dan terkena panas matahari Akan menurunkan Kualitas dedak itu sendiri Maka oleh sebab itu Fermentasi menjadi solusinya Selain dapat meningkatkan Kualitas dedak Cara ini dapat memperpanjang Umur penggunaan dedak Biasanya jika dedak Dibiarkan begitu saja Di tempat penyimpanan Lama-kelamaan Kalau bahasa sundanya Jadi hapek Kurang bagus Dan dikhawatirkan Dedak akan berjamur Sehingga berbahaya Bagi pakan ayam Ataupun unggas Anda Nah proses fermentasi Dedak katul 10 kg ini Telah selesai Tidak butuh waktu yang lama Hanya sebentar saja Untuk memproses 10 kg Dedak katul fermentasi Dengan cara fermentasi ini Kita harapkan penggunaan Dedak katul Bisa lebih banyak lagi Biasanya jagung lebih dominan Diganti dengan dedak ini Sebagai bahan alternatif Mengganti sumber energi Bagi ayam-ayam kita Diharapkan juga Dari fermentasi ini Serat kasar Yang terdapat pada dedak Bisa terurai Menjadi unsur-unsur Yang sederhana Yang mudah diserap Bagi pencernaan ayam Dan juga kita Mengharapkan Ada kenaikan Presentasi protein Pada dedak Atau dedak katul Dan jangan lupa Untuk menyimpan Dedak katul ini Selama 5 hari dulu Sebelum dibuka Usahakan Tidak terkena Matahari langsung Simpan di tempat Yang sejuk Usahakan Tutup benar-benar Rapat Dan tidak ada Yang terbuka Sama sekali Hingga 5 hari Disarankan Untuk pengguna Dedak katul Tidak melebih 50% Dari langsung Pakan yang Anda buat Sisanya bisa Anda Tambah dari Jagung Tepung ikan Ataupun konsentrat Dan bahan-bahan Alternatif lainnya Pakan ini Sudah terbukti Mampu membuat Alas kandang Menjadi gembur Dan ayam-ayam Disini pun Lahap memakannya Insya Allah Pakan fermentasi ini Membuat ayam Anda Sehat dan nutrisi Dalam pakan Terserap maksimal Hingga membuat VSS ayam pun Menjadi benar-benar Ampas Dan membuat Alas kandang Menjadi sehat Ini adalah Dedak katul Fermentasi Yang kami sudah buat Ini dedak katul Yang di fermentasi Sudah 5 hari lebih Aromanya seperti Aromanya seperti aroma Pape ketan Dan inilah Campuran Pakan Yang kami pakai Untuk pakan Ayam-ayam kami Nah itulah sedikit Mengenai cara Fermentasi dedak sederhana Yang kita bisa share Insya Allah Di next video Kita akan mengulas Berbagai hal menarik lainnya Seputar peternakan Khususnya peternakan ayam Terima kasih Kawan-kawan Sobat ternak Yang sudah menonton Semoga video Yang sederhana ini Dapat bermanfaat Terima kasih Salam sukses Barakallah Fikun Terima kasih